Jika memang cinta itu indah, kenapa dalam percintaan itu ada duka, Buya? Luka, duka itu bukan dari cinta, tapi dari selain daripada cinta. Tetapi jika kalian berduka dan punya luka, datangkan cinta, itu akan membalutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kita cintai. Masya Allah, Buya selalu mengajarkan cinta itu indah. Dan memang demikian. Namun, jika memang cinta itu indah, kenapa dalam percintaan itu ada duka, Buya? Mungkin bisa diperjelas, Buya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya duka bukan karena cinta, akan tapi kita ilah. Justus, di saat berduka, datangkan cinta, maka itu akan membalut duka. Yang katanya cinta, kalau melukai itu pasti bukan cinta, tapi ketoliman. Asya Allah. Mustahil itu cinta. Cinta indah, semuanya indah. Maka mustahil cinta dengan ketoliman. Sehingga begitu indahnya cinta, tampak ketoliman, tapi itu cinta. Mungkin contoh sederhana. Seorang ibu yang menghantarkan anaknya ke seseorang untuk ditusuk. Untuk ditusuk dengan jarum. Isinya jarum suntik. Untuk obat, agar anaknya sembuh. Tampak dolim, tapi hakikatnya adalah cinta. Mana mungkin cinta menjadi tidak indah luka? Itu pasti bohong. Sehingga kalau orang mencintai, mustahil dia akan berbuat dolim pada yang dicintainya. Maka kalau ada orang mencintai dan berbuat dolim, pasti dia adalah tidak mengerti apa itu cinta. Maka mustahil seharusnya. Orang mencintai, lu berbuat dolim. Sehingga ada orang bercinta mendolim, oh tidak. Atau memang dia adalah ada mental, cacat mental. Mentalnya memang cacat. Sehingga cintanya pun jadi cacat. Cintanya jadi cacat. Tidak. Maka, kami ulang. Luka, duka itu bukan dari cinta. Tapi dari selain daripada cinta. Akan tetapi jika kalian berduka dan punya luka, datangkan cinta. Itu akan membalutnya. Dan akan menyembuhkannya. Itu kan matahab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.